Pertemuan antara dua tokoh politik dalam hal ini, Pak Prabowo dan Ketua Umum kami Bang Surya Palof tentulah suatu pertemuan yang menarik perhatian banyak pihak. Namun itu tentu menjadi satu hal yang biasa ketika keduanya bersahabat sejak lama. Banyak hal tentu yang menjadi topik dalam satu pertemuan di antara keduanya dan itu berlangsung rutin ya. Namun jika dikaitkan dengan sekarang ini akan sedang digodok komposisi dari kabinet, tentu Partai Nasdem melalui Bang Surya Palof telah menyampaikan sikap Nasdem sangat jelas bahwa akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Dan oleh karena hal tersebut juga Nasdem juga tahu diri melalui Bang Surya menyampaikan bahwa kita tahu diri, kita tidak ikut berdarah-darah, berletih-letih dalam mengusung, mendukung memenangkan Pak Prabowo sehingga tidak perlulah terlalu memikirkan posisi Nasdem pada kabinet ini. Nasdem lebih kemudian berpikir untuk bagaimana membuktikan kontribusi di dalam memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu dengan cara yang lain. Kita punya anggota DPR RI yang cukup banyak, 69 kursi yang nantinya tentu akan memperlihatkan kepada Pak Prabowo bagaimana Nasdem memberikan dukungan walaupun tidak dengan diupah atau mendapatkan jabatan menteri atau jabatan strategis lainnya. Ini patut menjadi pembelajaran bagi halayak politik untuk dijadikan contoh dan teladan. Beginilah politik yang diperkenalkan oleh Partai Nasdem tidak sekedar balas jasa atau apapun namun berkomitmen. Partai Nasdem selaku partai yang sejatinya adalah partai pendukung pemerintah akan memberikan kontribusinya secara baik, mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan dan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan Nasdem dan Bang Surya Paloh khususnya kami berikan dukungan yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya